Mams, ada kabar gembira untuk para ibu hamil yang ingin mendapatkan vaksin booster. Diketahui sebelumnya, kaum prioritas yang mendapatkan vaksin hanya orang-orang yang rentan terpapar COVID-19 dan lansia. Akan tetapi, baru saja pemerintah menambahkan kalau ibu hamil juga bisa mendapatkan vaksin booster lebih dulu. Pasalnya, Kemenkes telah mengatur pemberian vaksin booster dalam surat edaran vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan. Lalu, apa saja ya syarat ibu hamil agar bisa mendapatkan vaksin booster? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Mengutip dari laman covid19.go.id, pemerintah memang harus memberikan vaksin dosis ketiga karena memiliki raga manfaat bagi tubuh untuk melawan virus corona. Untuk itu, ada beberapa syarat ibu hamil bisa mendapatkan vaksin booster. Seperti, pastikan bahwa suhu tubuh di bawah 37,5 derajat celcius. Selanjutnya, tekanan darah tidak lebih dari 140 persen 90. Pasalnya, jika tekanan darah tergolong tinggi atau lebih dari 180 persen 10, maka pengukuran tekanan darah diulang 5 hingga 10 menit kemudian. Jika tekanan darah masih tinggi, maka vaksinasi booster harus ditunda ya Mams. Berikutnya adalah mengenai usia kehamilan. Mams yang bisa mendapatkan vaksin booster harus telah memasuki usia kehamilan lebih dari 13 minggu dan tidak memiliki keluhan kehamilan seperti kaki bengkak, sakit kepala, nyari ulu hati, dan pandangan kabur. Selain itu, Mams juga harus memastikan bahwa tidak memiliki comorbid seperti autoimun. Namun, pemberian vaksin masih bisa diberikan asalkan penyakit autoimun tersebut masih dalam tahap terkontrol. Jika mengalami kondisi akut, Mams tidak boleh menjalani vaksinasi booster ya. Terakhir, Mams juga harus memastikan bahwa tidak sedang mendapatkan pengobatan imunosupresen seperti kartikosteroid dan kemoterapi. Dan yang terpenting, tidak sedang terkonfirmasi COVID-19 ya Mams. Terima kasih telah menonton!